Mengisi daya ponsel dengan charger bawaan pabrik atau powerbank bagi warga Bandung yang satu ini terlalu makan biaya. Dengan ilmu elektro yang pernah ia dapatkan di bangku SMP, ditambah video tutorial dari Youtube, pria bernama Bayu Aji ini menyusun sebuah alat pengisi daya ponsel dengan energi kinetik. Semenjak adanya token ya ya, token listrik, nah itu kan memerlukan biaya. Jadi sedangkan saya suka berpergian kemana-mana, jadi gimana saya caranya supaya punya alat yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah kebetulan saya ingat waktu itu lihat di Youtube, cuman di Youtube itu pakai goesan, pakai kaki ya ya. Nah kalau saya kan karena modal terbatas, coba saja dengan yang di tangan aja diputar, akhirnya alhamdulillah ketemu kayak gini, akhirnya jadinya. Memanfaatkan bahan bekas seperti velg, dinamo DVD, karet bandalam, serta ballpoint, pria berusia 50 tahun ini menyusun rangkaian alat yang dapat menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Untuk mengisi daya ponsel, kabel dari rangkaian alat harus disambungkan terlebih dahulu dengan sebuah resistor. Kemudian, velg diputar menggunakan obeng, dan baterai ponsel pun langsung terisi. Bayu yang sehari-hari bekerja sebagai tukang semir sepatu dan membuka jasa perbaikan alat elektronik, menggunakan alat ini untuk ponselnya sendiri, sambil menunggu pelanggan di tempatnya biasa mangkal di Jalan Japati, Bandung. Menurut Bayu, selain ponsel, alat ini juga bisa digunakan mengisi daya baterai rechargeable lainnya seperti aki. Tetapi, untuk itu dibutuhkan tenaga yang stabil lebih dari 30 menit. Pengamat keamanan siber dan elektronik Alphonse Tanwijaya mengatakan, pengisi daya dengan energi kinetik semacam ini aman bagi ponsel, karena daya maksimal yang bisa dihasilkan manusia saat menggoes sepeda sebesar 100 hingga 150 watt. Sementara, butuh daya 400 watt untuk bisa merusak baterai berjenis litium ion. Dari sisi data sih pasti nggak ada masalah, karena ini kan sifatnya hanya charging. Lalu dari sisi keamanan perangkat, rasanya sih tidak terlalu bermasalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi cara teknis tidak ada masalah. Mungkin yang, kalau kita ngomong idealis ya, biasanya saya salut dengan bapaknya. Jadi dia bisa kreatif, lalu dari sesuatu yang ada di sekitarnya bisa dibuat menjadi sesuatu yang berguna. Dan dari sisi itu sangat dihargai. Tetapi dari sisi idealis dan fungsional, mungkin ya ini tidak bisa menggantikan powerbank. Alphonse menambahkan, hal yang harus diwaspadai bagi baterai ponsel litium ion adalah panas. Untuk itu, saat mengisi daya baterai dengan alat apapun, pastikan tidak diletakkan di tempat yang terkena panas matahari langsung atau api. Nungga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.